Intro Upacara Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan atau Satpam ke-37 Sewilayah Hukum Polres Deliserdang digelar di halaman Mapolres dengan Bupati Deliserdang sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara tersebut. Hari Ulang Tahun Satpam kali ini bertemakan melalui peningkatan kompetensi kita wujudkan profesionalisme Satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja. Dalam amanatnya Bupati Deliserdang membacakan sambutan dari Kapolri Jenderal Polisi M.T. Tokarnavian yang mengatakan bahwa peringatan ini dilaksanakan secara serentak di Polres-Polres dengan maksud-maksud untuk mengetahui penggelaran potensi Satuan Pengamanan Suakarsa di wilayah masing-masing sebagai mitra keseharian dalam mengemban fungsi kepolisian di lapangan. Satuan Pengamanan yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Satuan Pengamanan di mana ku bertugas. Bupati juga menambahkan bahwa Kapolri telah menetapkan kebijakan prioritasnya sebagai salah satu dari 11 program prioritas yaitu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtikmas serta bersikap tegas dan cermat dalam menjaga keamanan serta menegakkan ketertiban di lingkungan kerja dan selalu waspada serta mampu mendeteksi adanya potensi gangguan terhadap proses bisnis organisasi di tahun politik mendatang. Terakhir Bupati menyampaikan agar meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kemitraan dengan Polri dan instansi terkait di lapangan serta berinisiatif untuk pengemban kemampuan teknik dan taktik baik kepolisian terbatas maupun industrial security. Selanjutnya dalam upacara itu, Bupati dengan didampingi Kapolres Deliserdang AKBPE di Suryanta Tarigan memberikan penghargaan kepada tiga personil Satpam terbaik di antaranya Joko Sutrisno dari perusahaan PT Sinar Soso, Juna Indi dari PT Kedaung Group, serta Mahmudin dari PT Salim Ifomas Pratama TBK. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!